Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi om gimana kabar kalian hari ini semoga selalu sehat sukses dan luar biasa ya pada kesempatan hari ini saya om dis akan membahas mengenai penggunaan sirih gading di dunia ikan hias tanaman cantik yang memiliki nama ilmiah epipremnum aureum ini di habitat aslinya tumbuh merambat di batang pohon dengan akar kecil yang menggantung di udara tanaman ini sebenarnya adalah tanaman darat tetapi dapat diadaptasikan dan tumbuh dengan baik dengan media air karena kemampuan dapat hidup di media air ini banyak hobi isikan hias yang menggunakan sirih gading ini sebagai tanaman penghias di akwariumnya tapi apakah iya cuman sebagai hiasan saja kalau menurut saya sih enggak hanya sebagai hiasan ya karena penggunaan sirih gading di dalam dunia ikan hias ini mempunyai banyak sekali manfaat buat teman-teman yang penasaran ingin tahu manfaatnya apa saja tetap simak video ini sampai akhir nanti ya teman-teman pencipta ikan dapat menggunakan sirih gading ini sebagai media filter biologis baik di kolam maupun di akwariumnya penggunaan sirih gading pada media filter ini dipercaya dapat membantu memperbaiki kualitas air di dalam akwarium masak dong tenang nih tenang masih orang apu sih kira-kira penjelasannya seperti ini ya pemberian pakan yang berlebihan serta kotoran yang dihasilkan oleh ikan akan menghasilkan amonia yang sangat beracun bagi kehidupan ikan oleh karena itu filtrasi yang baik sangat diperlukan untuk menjaga kualitas air amonia adalah senyawa turunan dari nitrogen yang secara alamiah bisa dioksidasi menjadi nitrit kemudian menjadi nitrat proses ini disebut sebagai proses nitrifikasi hasil akhirnya adalah nitrat yang sudah aman untuk ikan akan tetapi apabila jumlah nitrat dalam satu akwarium ataupun kolam terlalu berlebih dapat menyebabkan hal yang tidak baik juga bagi ikan pertumbuhan ikan menjadi terhambat ikan menjadi lesu bahkan parahnya bisa menyebabkan kematian pada ikan karena shock nitrat dengan menggunakan sirih gading di media filter kadar nitrat di dalam akwarium ataupun di dalam kolam dapat diminimalisir nitrat yang ada di dalam air akan diserap oleh tanaman ini sebagai makanan dalam proses fotosintesis sebagai tambahan informasi proses nitrifikasi ini dilakukan oleh bakteri-bakteri yang hidup di media filter biologis seperti batu apung karang jahe crystal bio biopol ataupun lainnya sebut saja bakteri ini sebagai bakteri nitrik dan nitrat biar lebih gampang penjelasannya dari serangkian sistem filtrasi yang sudah dijelaskan yang tadi hasil akhirnya adalah air yang sehat dengan kandungan oksigen yang tinggi sangat dibutuhkan untuk menunjang kesehatan ikan hias kesayangan kita sistem penyerapan nitrat dengan tanaman ini sebenarnya sudah lama diaplikasikan di dunia ikan melalui metode aquaponik yaitu menggabungkan aquakultur dengan hidroponik mengenai aquaponik akan saya bahas pada kesempatan lainnya seri gading ini apabila ditempatkan di dalam ruangan dapat memberikan ketenangan bagi yang melihatnya keindahan warnanya serta kemampuannya dalam menghasilkan oksigen yang melimpah walaupun mendapatkan sedikit cahaya dapat membantu menjaga sirkulasi di dalam ruangan menurut studi dari NASA Clean Air Study tanaman ini mampu menghilangkan polutan yang ada di dalam udara seperti bensina toloina formardehida karbon monoksida dan juga silena yang ada di dalam ruangan itulah salah satu alasan mengapa di toko saya disaquavis banyak sekali sirih gading di dalam ruangan selain untuk menyerap asap kendaraan ataupun asap rokok yang ada di dalam ruangan sirih gading ini juga merupakan barang dagangan makanya di dalam ruangan sini banyak sekali sirih gading teman-teman boleh mampir disini kalau males nanam bolehlah beli disini untuk penggunaan di filter aquarium saya sarankan sirih gading sudah memiliki akar air seperti ini proses adaptasi di dalam air seperti ini dapat meminimalisir terjadinya busuk batang pada saat dimasukkan di dalam media filter nanti caranya gampang sekali tinggal dimasukkan saja ke chamber filter yang terakhir kemudian timpa dengan menggunakan kapas filter nantinya tanaman ini akan tumbuh dengan baik asalkan masih mendapatkan cahaya tinggal dikontrol saja nanti perakarannya akan semakin panjang jangan sampai perakarannya menutupi lubang output filter kalau sampai lubangnya tersumbat nanti airnya bisa luber kemana-mana sekian dulu pembahasan penggunaan sirih gading di dalam dunia ikan hias ini mengenai cara memperbanyak tanaman ini dengan media air akan saya jelaskan tips dan triknya di video selanjutnya jadi jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe nyalakan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notif video terbaru dari saya terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati